Ini melaksanakan acara final MTK International Global Kiraat Competition Selanjutnya, terima kasih banyak yang ucapkan kepada Bapak Bupati Agam yang sudah memberikan fasilitas di sini sudah memotivasi dan memberikan doa-doa terbaik beliau sehingga acara ini bisa berlangsung pada malam ini Selanjutnya, Pak Caman di Atang Tamang Pak Wali Nagari dan yang sama-sama dan menghormati Bapak Direktur Masakai Islam Iblisina Bukit Tinggi Bapak Terandwi SPPK Bapak Dr. Erman Rami SPOE dan Bapak Marjonis Nels S. Kep Selanjutnya, Nye Jorong Kamping Jujuh Nye Jorong PSB dan Nye Uli Nagari-Nadik keserta jajaran beliau Terima kasih banyak cuma itu yang bisa saya ucapkan pada malam ini atas dukungan Bapak khususnya yaitu Pemerintah Kabupaten Agam Pak Efri Pak Efri Al Pak Efri Yoni dan terkhusus orang tua Ibu Nda Risnamurti yang selalu mendukung kegiatan Elum Kakak dan Kak Devi Firhana sedikit Elum menceritakan bagaimana sampai bisa di di lomba yang sekarang ini itu dapat informasi dari kakak Kak Devi Firhana beliau beliau kakak kelas Elum sewaktu di Madrasah dulu di Manu Adel Bukit Tinggi kebetulan beliau bekerja di Kementerian Pendidikan di Jakarta dan beliau memberikan informasi untuk Elum agar bisa mengikuti lomba tersebut awalnya Elum yang gak mengerti tentang lomba-lomba yang seperti ini dan beliau mendaftarkan ada linknya kemudian Elum menyirimkan video cuma karena video itu pada kebetulan itu pada tanggal 3 Ramadan dan Alhamdulillah Elum masuk di semifinal itu video itu putar pada tanggal 25 April kemarin dan itu kebetulan waktu itu lagi dinas malam beliau juga memberi informasi tentang ini bahwa Elum masuk di semifinal dan Alhamdulillah atas izin Allah dilaksanakan final pada malam ini yaitu pesertanya dari berbagai negara kebetulan dari Indonesia ada 3 orang 2 orang laki-laki dan Elum 1 perempuan yang 3 lagi dari Jerman Pakistan sama Merupung dan juga ada dari bagian cabang anak-anaknya 5 orang peserta begitu apanya pak chronologis listah diikut MTK ini dan pada malam ini Elum sangat bersyukur sekali atas kehadiran bapak-bapak dari bapak dari pemerintah Kabupaten Agam pemerintah pemerintah Nader-Garri pemerintah Kecamatan Pilatan Kamang khususnya juga dari tempat elum bekerja bapak dari Direktur Masjid Islam Ibn Sinab Kitinggi serta keluarga besar Elum terima kasih banyak pak terima kasih untuk dukungan serta doa-doa terbaiknya semoga Allah ijabah semua doa-doa bapak dan bapak ibu dan semoga diberikan rahmat oleh Allah s.w.t demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum beberapa deretan dari prestasi yang sudah diperoleh pertama awal mendapatkan juara tahun 2005 di tingkat Provinsi Sumatera Balat di Kewangan Kabupaten Padang Pariyaman waktu itu elumasi kelas 5 SD dan diikut pada cabang tahfiz Quran 1 jistilah wabak yang kedua juara 2 selanjutnya ini sama di tahun 2007 MTK Provinsi Sumbar di Payakumbuh Alhamdulillah masih juara 2 kemudian ikut seleksi MTK Nasional 2008 di Provinsi Banten Alhamdulillah harapan 3 waktu itu kemudian mengikuti cabang yang sama lagi ikut di provinsi lagi cabang Satu Jus dan Tilawak Alhamdulillah masuk juara 1 pada tahun 2009 di waktu itu tuan rumah di Pasaman Timur lubuk sikap kemudian 2010 ikut seleksi MTK Nasional di Benghulu kebetulan karena pindah cabang ke Limajus baru belajar jadi belum masuk di situ dan 2013 ikut MTK Provinsi pindah cabang ke Tilawak Majah Alhamdulillah juara 1 2014 ikut seleksi MTK Nasional di Provinsi Batam Kepulauan Riau ikut cabang Syarif Al-Quran Alhamdulillah juara 1 kemudian Provinsi Sumber kemarin 2019 juara 2 ikut Tartil Al-Quran ngolongan newasa Kiraan dari Bukit Tinggi Demikian beberapa ada tanya Pak terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih Pasalnya kita mohon arahan dan bimbingan dari Pak Bupati menjelang kita berpindah ke Pertama Kalau tersinakan Pak Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi 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 puji syukur kita bernyanyakan karir Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di mes di mes rumah dinas bupati wakil bupati dan segda jadi rumah dinas ini bukan rumah dinas bupati rumah dinas bupati wakil bupati dan Pak segda apa buktinya ada tiga kamar di situ yang gak boleh orang lain tidur di situ ya Pak saya jadi jadi dan juga tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada dunjungan kita nama-nama Muhammad yang saya hormati Bapak Segda Kodanakam Bapak Ketua Yasan Yarsi Sumatera Barat Bapak Direktur Rumah Sakit Kesi Kota Bukit Tinggi di mana tempat belum bekerja yang saya hormati Bapak Gadis Bapak Asma Nyimran Setah Wadi Pak Cama Wadi Jadja Rombet seluruh hadir-hadir pada pertemuan malam hari ini dalam rangka lomba MTQ tingkat internasional yang diadakan di London Inggris dan Sukul Alhamdulillah Bersan Pak Seda Kita Berkomunikasi langsung dengan Bapak Bubes Bubes Indonesia di Inggris memberikan support yang luar biasa Malah beliau kalau menang katanya kita nanti ke London di Inggris dan juga nupa bawa kaki di sekal Alhamdulillah Terus jika barangkali kita akan memberikan support yang luar biasa kepada NUM mudah-mudahan nanti dalam lomba LUM bisa tenang bisa tidak menjadi beban tentu harapan kita dia bisa menjuarai kejuaraan ini tapi sebelum menjuarai tadi saya dengarkan dari LUM sendiri apa yang sudah ditolak prestasi dari dia mulai dari SD kelas 5 SD sampai 2019 luar biasa jadi apakah hari ini juara atau tidak juara bagi kita tidak ada persoalan yang penting prestasi dia luar biasa saya selaku pribadi akan memberikan dia beasiswa untuk beasiswa di bidang kesehatan muarimi juara seolah tidak juara pun tetap berdekat seolah dan juga tadi sudah disampaikan kalau nanti dia jadi juara hadiahnya umroh ke Tanah Suci itu tadi depan promosi nanti juga menjelaskan ditampingi oleh ibu mana ibu ah ya ditampingi ibu nanti ke Tanah Suci jadi saya juga berjanji dengan ya katakanlah setelah mendengar cerita lelum dan ibu persis ceritanya sama dengan waktu saya masih kecil jadi saya merasakan bagian perjalanan seorang ibu juga ada juga perjalanan seorang ibu saya Alhamdulillah hari ini dan kemudian ke depan lelum bisa juga meniru saya dalam rangka mengembangkan diri dia sendiri jadi salah satu tahun akademik 2021 ya ambil sebuah karena bagi saya yang untuk akalitasnya jadi itu barangkali yang berkata kedua saya harap biarpun lelum nanti bekerja di RC tolong bimbing adik-adik kita yang ada di hutan akam tentu kalau istilah saya sebelum kita melangkah ke luar tentu nanti dalam dulu jadi mudah-mudahan saya dengar umurnya 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 nanti dia bisa bantu adik-adiknya dimulai tentu dari gaduh ya jadi gaduh dulu dari terhadap teman-teman dan membawa dengan agam karena kalau kemarin di atas teman-teman tinggi bisa tidak boleh lagi saya sudah jampaikan kepada Pak sedar kalau ada putra bukir yang baik dari putra agam dibilang apapun jangan sampai dilepas ke kota lain harus membawa agam mau atlet pelaraga mau kori kori adai segala satu yang berbau lomba-lomba yang bersifat nasional dan nasional harus membawa nama agam karena ini adalah bagian daripada perjuangan kita bersama-sama dalam membastarkan nama agam jadi saya kemarin mendengar juga ke kori yang dari bukit petabuh si azid mewakili kota bukit tinggi dia orang bukit petabuh kenapa enggak mengwakili agam mungkin waktu itu kita belum terlalu perhatian jadi mulai sekarang ini kita benar-benar perhatian dalam kota agam ya jadi benar-benar sekali lagi saya selaku pribadi dan selaku bupati sangat memberikan support karena waktu kita datang ke rumah si Elum belum ada permintaan saya tawarkan kita adakan di mes belakang selamat 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 putri agam Dan mudah-mudahan membawa berkah Untuk dan agama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebahagiaan bagi kita Ya mudah-mudahan nanti akan ada Lung-lung lainnya Yang dari kebupatan agam Walaupun dari mana saja kecepatannya Kenapa dengan kita mengangkat Acah seperti ini mudah-mudahan akan Memberikan dampak kepada Kerasi-kerasi kita yang lain Ya Binta maaf Kemarin saya sudah bicara dengan Kepada berkaitan siap Tapi tadi ada banyak informasi Sampai hari ini belum tersambung Jadi biarpun enggak tersambung Dengan Bapak Gubernur Tapi anggap saja sudah tersambung Karena memang tingkat kesibukan beliau Kita paham luar biasa Tapi kemarin saya tersampaikan Waktu ketemu di Padang Pak Sedar Siap Tapi ya enggak tahu Namanya tingkat kesibukannya Jadi Kemudian sudah enggak ada Tapi mungkin masih ada Jadi Titik salam saja dari beliau Kalau beliau tidak ada Ya Sebagai tambangan Pak Bopati Ini juga sudah diterima oleh Bapak Gubernur di Kandang Bapak Gubernur Dan kemudian juga Si Devi Yang memfasilitasi Selama ini Juga difasilitasi oleh Gubernur Sehingga sampai Kampung Alaman Jadi ini Pergi apa Sidentitas yang sangat Biasa dari Bapak Gubernur Dan Bapak Gubernur Kita yang mudah-mudahan Ke depan Agama Lebih maju Dan berprestasi Sesuai dengan Misi beliau Baik Untuk saja perangkali Bapak Ibu Kita akhiri Karena waktu sudah Dindukan jam 10 Kurang 7 Dan kami ingatkan Sekali lagi Jam 10 nanti Itu Enum Hampir di atas Lombard Dan mohon Kondisi suara kita Oh ya Ya Ada update tadi Karena Apa yang namanya Presentasi Dari bacaan ini Di gilir Dan tadi Kita sudah dapat Apa itu namanya Gilirannya Jam 12 malam Tapi artinya Itu Giliran Artinya kan Mulai jam 10 Sebetulnya Sudah Mulai Kompetisi Berjalan Yang Menampilkan Bapak Gubernur Jadi Itu saja Barangkali Bapak Ibu Terima kasih Atas kehadiran Dan dukungannya Mohon maaf Atas segala Kediliran Kediliran Ya Kita akhiri Dengan Ucapkan Alhamdulillah Ya Rabbin Alami Mudah-mudahan Atau kita berjalan dengan baik Untuk dapat Tandil dengan Sempurna Insyaallah Kita akhiri dengan Ucapkan Wabarakatuh Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mungkin mau bekerja rolingan aja Dengan doang-doang jorot